Smart Farming dan petani milenial memiliki peran yang luar biasa dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Smart Farming dengan teknologi modern seperti IoT dan AI memungkinkan petani untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan ketahanan pangan. Sementara itu, petani milenial membawa semangat inovasi dan adaptasi teknologi yang dapat mendorong adaptasi smart farming secara lebih luas. Kombinasi dari smart farming dan semangat petani milenial menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menghadapi tantangan pertanian masa depan dan mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Saat ini inovasi teknologi modern berupa smart farming sudah berkembang begitu pesat. Dan hanya petani milenial yang mampu memanfaatkan dan mengimplementasikan dari smart farming ini. Kementerian Pertanian CQ Badan Penyeluan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian bersama dengan Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs MAFRA, CQ Korean Agency of Education, Promotion, and Information Service in Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries, menjalin kerjasama dalam proyek Enhancing Millennial Farmers Income by Adopting K-Smart Farm Technologies in Indonesia atau peningkatan pendapatan petani milenial melalui adopsi teknologi K-Smart Farm di Indonesia selama 2021 sampai dengan 2025. Kerjasama tertuang dalam records of discussions dan terms of reverence yang ditandatangani oleh Director General International Operation Boro Mavra dan Kepala BBPS DMP pada September 2021. Tujuan track adalah meningkatkan minat petani muda milenial untuk terlibat dalam bidang pertanian sebagai sebuah usaha, meningkatkan kapasitas petani milenial dalam penggunaan teknologi K-Smart Farming, dan mendukung ketahanan pangan dengan mengadopsi pertanian K-Smart menggunakan sumber energi terbarukan serta merespon perubahan iklim global. Sebagai percontohan Smart Farming masa depan, di lahan faktek BBPP Ketinden dibangun 11 unit Smart Greenhouse dengan total luas greenhouse 4.400 meter persegi dan 1.000 meter persegi Smart Open Field dengan teknologi maju yang dilengkapi dengan sensor-sensor iklimikro, panel kontrol yang bisa di-switch dari manual ke otomatis, server pengaturan dan perangkat pendukung otomatisasi iklimikro, dan peralatan manajemen nutrisi. Kegiatan dalam proyek diantaranya, 1. Mengembangkan siklus kegiatan bisnis Smart Farming yang menguntungkan dan dapat dengan mudah untuk direplikasi. Dari kegiatan bisnis ini juga dilakukan pengumpulan data teknis dan data ekonomi yang dapat dianalisa untuk dapat dilakukan evaluasi kegiatan. 2. Training, yang terdiri dari short-term training bagi penyuluh pertanian, pemangku kepentingan, dan petani milenial sebagai upaya pengenalan dan sosialisasi teknologi dan manfaat Smart Farming, dan long-term training bagi petani milenial yang ingin melakukan pendalaman bisnis Smart Farming. 3. Sebagai hasil proyek, diharapkan terbentuk satu komunitas Smart Farming yang dapat digunakan sebagai ajang sharing informasi teknis dan pasar. Dalam kaitan ini, BBPP Ketindan saat ini telah mengembangkan aplikasi bertani yang didalamnya terdapat banyak fitur diantaranya data petani, pemetaan wilayah, penyiraman otomatis, deteksi hama dan penyakit, pemasaran, dan tanya pakar. Selamat untuk Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, yang saat ini sudah mengimplementasikan seluruh bantuan dari EPIS Korea Selatan dalam pemanfaatan Smart Dreamhouse melalui program Kismat Farm. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi oleh Balai Besar Ketindan saat ini telah melakukan berbagai aktivitas, termasuk juga kerjasama dengan Korea yang luar biasa yang kita lihat bersama di tempat ini. Tentu ini salah satu bentuk kepercayaan pemerintah Korea dan pemerintah Indonesia untuk bisa dikembangkan kegiatan yang ada di Balai Besar Ketindan ini. Yang kedua, saya juga terima kasih dengan kapasitas SDM yang luar biasa, dihukum oleh Ide Suara dan seluruh staf yang ada, seluruh aktivitas yang ada di Balai Besar Ketindan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!